Intro Harga mengejutkan Hotel VBTS untuk perjalanannya ke Paris untuk fashion show Celine Sudah lebih dari seminggu sejak V melakukan perjalanan ke Paris untuk menghadiri acara fashion week Celine Tapi tidak mengherankan itu masih menjadi salah satu topik terpanas di K-pop Karena sang idola turun ke jalan-jalan di Paris untuk jadwal Celine-nya dan bersinar di depan halayak global Nah sepertinya saat V menerima undangan itu Celine ingin memastikan bahwa sang idola merasa spesial dan memastikan dirinya hadir di acara itu Dalam tampilan di balik layar baru-baru ini tentang proses persiapan V untuk perjanjikan Celine di Paris Fashion Week V sendiri membuktikan persahabatannya dengan direktur kreatif Celine, Hedy V menjelaskan bahwa Hedy secara pribadi mengundangnya untuk hadir Dan sebagai teman yang suportif, V benar-benar ingin berada di sana mengatakan Aku ingin melihatnya di acaranya jadi inilah aku Nah sepertinya netizen telah menemukan lebih banyak bukti bahwa V benar-benar salah satu bintang tamu di acara itu Semua karena hotel tempat V menginap Beruntung bagi ARMY, V memastikan untuk mendokumentasikan setiap bagian dari perjalanan di Paris Mulai dari meninggalkan Korea hingga tiba di hotelnya dan banyak lagi Sepertinya Celine memastikan bahwa V merasa nyaman tinggal saat mereka Membuat dia menginap di Venezuela Hotel yang bergensi di Paris Menurut foto hotel dan dari Instagram V, sepertinya V menginap di suite Taman Rooftop Menurut deskripsi di situs web, suite ini punya teras atap dengan salah satu pemandangan Paris yang paling indah Postingan pertama V di Paris di Instagram Sang Idola membuktikan bahwa ruangan itu benar-benar sesuai dengan deskripsi Dalam postingan itu V terlihat duduk di balkon kamar hotelnya dan memamerkan tidak hanya visualnya tapi juga langit malam Paris yang indah Bahkan saat matahari mulai terbenam V memastikan bahwa ARMY dan netizen dapat menikmati pemandangan dan lingkungan yang indah yang dia lihat setiap kali dia keluar dari pintunya Seperti yang diharapkan dari Hotel Bintang 5 yang mewah, bagian dalam suite sama indahnya Di situs web, interior kamar sangat canggih Dekorasinya cocok dengan suasana kota Paris dengan dekorasi minimalis yang memadukan desain modern dan tradisional Dan V membuktikan bahwa itu adalah tempat sempurna untuk idola yang juga dipuji karena visualnya yang ilaga dan canggih Bahkan V makan coklat menara Evel tampak sepertinya sesuatu yang keluar dari majalah mode tinggi Kalau tidak cukup cantik, harga yang menggiurkan membuktikan bahwa Celine ingin memastikan mereka menunjukkan cinta dan penghargaan mereka pada sang idola Menurut situs web, satu malam di suite yang indah berharga sekitar 17 juta won atau 13.100 USD atau 196 juta rupiah Mengingat bahwa V mengkitinggal di hotel yang sama selama 3 malam, totalnya bisa mencapai 39.300 USD atau 589 juta rupiah Untuk kemewahan, biayanya tidak terlalu mengejutkan tapi fakta bahwa Celine ingin memberikan V salah satu kamar dengan pengalaman terbaik di Paris Membuktikan betapa berpengaruhnya sang idola V benar-benar terbukti sebagai anak emas Celine selama acara itu Apakah dia mencuri hati netizen atau tamu selama peragaan busana V terus membuktikan kenapa dia benar-benar dicintai oleh semua orang Yang kedua, V BTS membuktikan dia punya selera fashion paling ikonik dengan memilih pakaian acara Celine Parisnya V BTS tidak dapat disangkal adalah karakter utama di acara Celine Paris Meminjamkan visual dan pesonanya untuk menjadikannya acara tersebut salah satu yang paling sukses yang pernah dimiliki oleh merek itu Sejak V berangkat ke Paris dengan jet pribadi bersama Lisa Blackpink dan aktor Park Bogum Mereka sudah menarik perhatian semua orang di acara itu sendiri Ketiganya dengan mudah menutup semua perang penggemar dengan interaksi mereka Karena mereka semua bersenang-senang di acara itu dan di after party V sendiri membuktikan bahwa dia menjalani kehidupan terbaiknya di Paris Untungnya dia mendokumentasikan waktunya di sana secara ekstensif Membawa ARMY ke belakang layar pertunjukan Celine di Paris melalui Instagramnya Tentu saja salah satu sorotan utama bukan hanya penampilannya di acara itu Tapi juga pakaian khusus yang dikenakannya Fans dengan cepat mengungkap makna khusus dibalik jaket merah ikonik yang dikenakannya Yang membuat ARMY langsung bernostalgia tentang masa lalu Ketika dia pertama kali pindah ke Seoul Ibunya mengiriminya jaket North Face merah cerah Yang dia harap akan membuat orang lain tidak memandang rendah dirinya di kota Mengetahui kisah awal V yang sederhana dan seberapa banyak pengorbanan ibunya ARMY sangat menghargai simbolisme jaket merah yang dikenakan V ke Paris Fashion Week Dalam tampilan dalam baru-baru ini tentang proses persiapannya V mengungkapkan bahwa dia memilih sendiri pakaian yang dia kenakan untuk pertunjukannya Yang tidak hanya memberi lebih banyak makna pada falta bahwa dia mengenakan jaket merah Tapi juga membuktikan dia benar-benar memilikinya selera mode yang paling ikonik Tapi V menjelaskan bahwa alasan dia memilih potongan-potongan khusus ini adalah Karena dia merasa bahwa itu sangat cocok dengan estetika desainer temannya Hedy Slyman Tapi tentu saja dia juga meskipun pakaian yang dia pilih benar-benar berhasil membuatnya menonjol Tidak didakukan lagi visual dan karismanya sendiri yang membuatnya menjadi bintang pertunjukan Yang ketiga, Suga tidak percaya apa kata J-Hope tentang dia ketika dia ditanya tentang persahabatan mereka Selama wawancara untuk sebuah majalah, anggota BTS ditanya tentang hubungan mereka satu sama lain Ketika diminta untuk menggabarkan hubungan mereka dengan Suga, J-Min mengatakan bahwa Suga adalah nenek Mungkin itu sebabnya dia suka menunjukkan kasih sayang kepada Hyung-nya Menurut RM, Suga adalah seorang pemberontak di hati yang masuk akal karena Suga sering suka membela apa yang menurutnya benar Jungkook, makna mereka percaya bahwa Suga adalah guru disiplin kedua grup Karena baginya, grup disiplin yang pertama adalah RM Jin mengatakan bahwa Suga adalah teman sekamarnya seumur hidup Karena mereka telah berbagi kamar selama beberapa tahun sebelumnya Dan V meninggalkan komentar pendek dan manis hanya dengan mengatakan bahwa Suga itu manis Bagaimana dengan J-Hope? Nah, baginya dia menulis bisnis Dan menekankan bahwa dia menambah tiga tanda seru di komentar itu Ketika Suga melihat komentar J-Hope dia terkejut Dia bahkan mempertanyakan apakah J-Hope benar-benar menulisnya karena dia tidak percaya Alasan keterkejutan Suga adalah Karena ketika ditanya tentang hubungannya dengan J-Hope Dia menulis saudara abadi atau saudara seumur hidup Karena persahabatannya yang sangat dekat Suga terjengang bahwa J-Hope menulis bisnis Karena Suga biasanya belak-belakan Dia mengungkapkan kekecewaan dan mengatakan kepada J-Hope bahwa itu juga harus menjadi saudara abadi Suga bahkan bertanya langsung pada J-Hope Apakah hubungan mereka hanya berdasarkan bisnis Tapi J-Hope hanya tertawa sebagai tanggapan Mengingat J-Hope mengatakan bahwa V, Jungkook, dan Jimin adalah mainan satu, mainan dua, mainan tiga masing-masing Mungkin Suga seharusnya tidak terlalu terbebani dengan komentar J-Hope sejak saat itu Karena kemungkinan besar bahwa dia hanya berjanda Di sisi lain, Suga dengan malu lupa bahwa dia bisa berbicara bahasa Korea dan itu hal terlucu yang pernah ada Ketika kamu memikirkan Suga, kamu mungkin menganggapnya sebagai rapper keren yang suka menyemburkan api setiap kali ia tampil di atas panggung Dan merebut hati jutaan army di seluruh dunia Kamu juga dapat menganggap Suga sebagai Dewa Savage Yang terkenal di grup yang suka menunjukkan kasih sayang kepada anggotanya Dengan menggertak mereka secara main-main Dan mengubah mereka menjadi imut pemalu ketika dia ada Tapi, tahukah kamu bahwa terkadang alih-alih membuat orang lain malu Suga juga bisa menjadi pemalu? Semuanya dimulai ketika Suga sedang syuting Untuk salah satu pertunjukan mereka yang paling awal American Hostel Live Selama episode khusus ini, para pria ditugaskan untuk membantu mengurus rumah tangga dan mengatur sebuah hotel Dan Suga pergi mencari dapur karena dia bertanggung jawab untuk mencuci piring Dia mengalami kesulitan mengucapkan kata mencuci piring Jadi, dia mengubah rencana untuk menyebut garpu karena dia juga akan mencuci peralatan makan Wanita itu bertanya apakah dia membutuhkannya Lalu Suga menjawab, ya Pada akhirnya, wanita yang dia ajak bicara sebenarnya orang Korea juga Jadi, dia bertanya apakah dia bisa berbicara bahasa Korea Suga menegaskan bahwa dia tahu bagaimana berbicara bahasa Korea Dan sangat terkejut ketika wanita itu berbicara dengannya dalam bahasa Korea juga Setelah berbicara dengannya dengan nyaman dalam bahasa Korea Suga melanjutkan ke stasiun kerjanya dan mulai mencuci piring Pemuda yang manis dan pekerja keras Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!